Pesan Anda untuk pemuda di Papua, khususnya Papua Barat, sebagai Ketua KLTI Papua Barat. Sesuai dengan tema yang dikasih untuk Sumpah Pemuda, hariwood Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun 2019 ini bahwa bersatu untuk kita maju. Ya ini makna yang luar biasa, berarti dari sabang sampai merokeh, miangas sampai diroteh. Pemuda Indonesia bersama untuk membangun satu kekuatan, untuk bersatu. Sehingga tidak ada apapun yang ada, tidak ada rasisme lagi, tidak ada kata, tapi sudah bersatu. Pesan saya kepada pemuda Papua Barat, mari kita membangun kebersamaan. Melakukan konsolidasi terus terhadap pemuda-pemuda Papua yang kita bersiapkan untuk menjadi pemimpin Mas Depa. Oleh sebab itu kita tinggalkan yang namanya mengecilkan orang. Tinggalkan yang namanya tidak menghargai dan menghormati orang. Meninggalkan yang namanya kata cerita orang. Meninggalkan yang namanya kebencian terhadap orang. Menjatuhkan, saran jatuh dan menjatuhkan orang. Tapi mari kita bergandengan-dangan bersama membangun Papua Barat dan Papua. Saya pikir Papua dan Papua Barat adalah rumah bagi pemuda Papua. Untuk berkarya, untuk menunjukkan diri bahwa menjadi pemimpin Mas Depa. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan, lakukan dengan hati yang dingin. Pikiran yang dingin untuk menuju Papua Baru. Papua Baru tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Oleh bangsa lain sepuluh lain. Papua diciptakan, Papua dibangkitkan, dibangun oleh manusia-manusia Papua itu sendiri. Oleh sebab itu, pemuda Papua dan Papua Barat hari ini kita mempersiapkan diri. Untuk menjadi pemimpin 10-15 tahun ke depan. Karena dia akan menanti kita. Kita memulai dari hari ini. Yang pertama kita memulai dari diri sendiri. Percaya diri. Dan mulai melakukan pendekatan-pendekatan kepada warga masyarakat, siapapun. Untuk melatih diri untuk menjadi pemimpin warna depan. Harus sumpah pemuda yang ke-91 ini. Lahirnya gerakan. Lahirnya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bagi anak-anak muda. Berhimpun di wadah ini untuk bukan menceritakan satu sama lain. Tapi membangun kebersamaan untuk bertukar pikiran. Untuk bagaimana membangun Papua dan Papua Barat ke depan. Membangun Papua dan Papua Barat bagian daripada bangsa Republik Indonesia. Oleh sebab itu kita berpegang tigur di dalam komitmen kita. Masing-masing. Percaya diri masing-masing. Bahwa saya juga bagian daripada bangsa Republik Indonesia. Maka saya juga bertanggung jawab. Untuk harus melakukan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita leluhur orang tua yang ada. Untuk membangun Papua itu sendiri. Bagi anak-anak muda.